Bung Roki bilang kalau kritik itu membongkar, bukan membangun. Kita mencoba, orang Papua mencoba membongkar tentang sejarah masa lalu. Penggabungan harus dikelirkan, dijelaskan, diluruskan. Itu yang diutamakan, bukan soal asfalt, bukan soal bandar udara, bukan soal pembangunan-pembangunan lain. Inilah yang kita butuhkan. Lalu bagaimana Bung Roki akan melihat, bisa memberikan respon terhadap ini sekaligus dengan apakah dari pemilihan presiden yang akan datang ini ada orang-orang yang dari Cawapres ataupun presiden ini mereka punya image atau punya pikiran untuk orang Papua gali tentang sejarah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin karena ini primary-nya untuk Bang Roki, silakan Bang Roki dulu. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh teman-teman di sini ya. Ya itu poinnya memang di situ. Orang Papua membongkar kejahatan Jakarta di Papua. Orang Jakarta menggali kekayaan orang Papua untuk dibawa ke Jakarta. Tapi saya selalu menganggap bahwa hak sejarah orang Papua. Bahkan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, tidak boleh diintervensi oleh orang, bahkan Mahfud MD itu dia berbohong. Apa yang dia bilang? 90 persen. Itu hasil survei istana yang menganggap orang Papua mau pemekaran. Orang Papua mau ada penghormatan terhadap identitas dia di situ. Orang Papua menginginkan ada proses politik yang memungkinkan dia mengucapkan self-determination. Kan itu dijamin oleh humanitarian law. Jadi tetap aja lakukan hal semacam itu. Jadi kalau dianggap bahwa, oke, pers asing tidak bisa konsul ke Papua. Itu pertanda bahwa Papua itu daerah operasi militer. Kan gak boleh ada daerah operasi militer di dalam masyarakat yang sekarang demokratis tuh. Tapi saya kira itu masih bocor kemana-mana tuh. Saya beberapa kali ketemu orang Papua sama-sama orang Aceh. Papua, aktivis Papua dan aktivis Aceh di restoran-restoran di London, di New York tuh. Dan mereka bicara tentang masa depan Indonesia. Apa masa depan Indonesia? Kalau keadaan sampai sekarang masih soal NKRI harga mati, NKRI harga mati tuh. Matinya di harga berapa NKRI tuh? Itu masalahnya tuh. Terima kasih telah menonton!